Halo John, teman-teman saya Raku dengan Pringgitan Channel Oke, kali ini kita ada di tentang Renop Renopnya, Renop bikin untuk area dark Jadi ini salah satu borongannya juga di Omah Pringgitan Kalau kalian mau, untuk jasa borongan saya Kalian bisa langsung kontak di kolom deskripsi nomor saya di sana Khususnya di area Ponorogo, Madiun, Magetan itu bisa Kalian kontak aja nanti Dana pun saya biasanya bisa menyelesaikan Salah satunya ini, yang punya rumah, mintanya hanya 17 juta 17 juta untuk pembuatan area dark belakang Yang berukuran kurang lebih 2,5 x 7 meter Itu pembuatan tembok, terus kanopi di area belakang Jadi talangnya juga di dark, terus kanopi Dan ada jendelanya juga plus tangga besi Jadi kalian dapat di situ Tapi memang untuk kualitas mungkin standar John Karena memang di sini saya hanya menyesuaikan budget yang dimiliki Ini yang borong nenek aku Jadi kalian nanti kita kasih lihat untuk tangganya plus area Atasnya sini Jadi di area atas itu memang akan difungsikan untuk jemuran yang pasti dan area nomor John Langsung aja John, kita ke lokasi John Ayo John Tuh, ampak jen Dicepot sih ya Kan yang di rumah Ini juga, karena bocah kutak ini jenis Oke Di sini kalian lihat Ini area tangga Tangganya yang saya pakai Di sini adalah tangga putar Dan yang paling sayang di sini adalah Warnanya putih John Harusnya ini minta warnanya hitam Kuman ini request dari pemiliknya Saya cuma ngikut aja Tapi tak saran kemarin gak mau Ini harusnya warnanya hitam Karena untuk pijakan-pijakan Jadi rentan kotor Kalau kalian gak bersih Secara wangi rarsian Kalau gak clean Ini akan terlihat koproh Nah Di sini Penerjaan 17 juta itu Dapat area tangga putar ini Setinggi kurang lebih 2 meter 90 sampai area atas Dan Ini Penerjaan Talang dak pun Ini dipindah dari awalnya yang di area sini Itu saya pindah di Area ini Jadi Nanti airnya dari genteng Terus dari area atap ini Itu turunnya ke area talang cor ini Dan nanti Jatuh ke sini Langsung ke Pembuangan air yang ada di Area situ Jadi ini Perubahannya yang saya buat Di area bawah Dan di sini Silingnya dibuat setinggi mungkin Dan Atasnya dibuat bening Supaya pencahayaan di area rumah ini pun Masih terjaga dengan Baik John Nah Kalau kalian lihat Di area sini Itu ada tembok yang memang Tak buat Berlubang-lubang Sebagai aksen Untuk hiasan Area tembok Supaya tidak polos Dan nanti Disediain Ini udah tak sediain listrik Tinggal beliin lampu tembak Lampu sorot Nanti akan meng-expose Untuk area Lubang-lubangnya ini Jadi ya Untuk area sore Kalau pada waktu sore Itu akan terlihat lebih Mening Nah Di sini speknya Untuk pembersihannya Itu memakai besi 44 Serta untuk area tengah Ini dikasih Besi bulat Yang ditanam Di area bawah Itu yuk Diki Ini benar-benar Kuat Mungkin untuk Lantainya Ini yang Masih kurang kuat Karena ini cuma dari Multiplight Kalau keseringan Ini basah Ini nanti juga akan Papok jen Oke Kita naik jen ya Tapi tak tumpai Yoh aman jen ini Ini Selamat menikmati 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 Area teras Teras didak Itu Biaya seperti apa Dan berapa Ini salah satu contoh Yang Minim Bahkan bagi saya Terlalu minim Mungkin ini Lumayan minus Kayak ralah Popo Tadi Share ini Video Badinya Ya mungkin Sama begini Oke Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.